Intro Sekarang Jumat Agung. Jumat Agung yang khas itu apa ya? Ada pertama, awal tidak ada tanda salib. Sudah dijelaskan tadi karena Kamis putih dan Jumat Agung nyambung. Kemudian penghormatan salib, kemudian komuni tapi tidak ada misa. Jumat Agung itu satu-satunya di dunia yang hari tanpa misa. Hari yang lain ada misa, satu-satunya hari tanpa misa adalah hari Jumat Agung. Lalu ada beberapa ritus yang khas yang lainnya. Kenapa kok tidak ada salib? Sambungan dari Kamis putih. Kita ingat ya bahwa tidak ada misa Jumat Agung. Ada di PPP 59. Menurut tradisi kuno hari ini Jumat Agung, gereja tidak merayakan nekaristi. Jadi tidak ada perayaan nekaristi. Yang ada apa? Peribadatan dengan komuni. Jadi itu. Liturgi sabda dengan komuni. Itu akan dijelaskan di dalam beberapa PPP yang nanti akan kita dalami. Bagian penting yang kita dapat lihat adalah pada saat Jumat Agung, imam atau pemimpin liturgi itu bertiarap. Ini seperti Bapak Suci seperti itu. Itu maksudnya apa sih? Kita lihat dalam PPP 65. Jadi nanti kalau kamu lihat pastornya tiarap itu apa sih? Ngapain kok tiarap memangnya ada tembakan? Enggak ya. Dijelaskan sebagai sikap rendah hati dan kedugaan bagi gereja. Pertama rendah hati, yang kedua gereja berduka. Rendah hati kenapa? Aduh siapa sih kita manusia ini kok mendapat penebus yang seagung itu? Kedugaan gereja ya maksudnya adalah guru dan Tuhan yang wafat tentu wajarnya berduka. Itu makna dari lambang, bertiarap atau dalam bahasa latin prostatio namanya. Liturgi Jumat Agung terdiri dari tiga bagian. Itu dijelaskan dalam PPP 64. Yaitu perayaan sabda, penghormatan salib dan komuni. Komuni meskipun tanpa misa. Inilah susunan liturgi dalam hari Jumat Agung. Perayaan sabda nanti ada bacaan-bacaan. Kemudian ada kisah sengcara juga. Kemudian penghormatan salib atau adoratio. Kemudian komuni. Yang komuninya diambil dari Kamis Putih. Ingat Kamis Putih nyambung kepada Jumat Agung. Maksudnya apa? Misa itu menunjuk pada salib. Misa itu maksudnya penyalipan sang Kristus. Perayaan nekaristi itu menunjuk pada kurban salib. Itu yang mau diingatkan. Umumnya dirayakan pada jam 3 sore PPP 63. Tapi juga bisa digeser kalau ada kebutuhan. Tetapi tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Itu peraturannya. Jumat Agung selesai. Apa yang dapat kita petik dari Jumat Agung? Yaitu pengorbanan sang Kristus sebagai hal yang paling utama di dalam hidup kita. Yang kedua, Kamis Putih. Yaitu perayaan nekaristi nyambung dengan salib Kristus. Maka ingat setiap kali kita merayakan ekaristi. Kita sedang menerima tubuh Kristus benar-benar. Bukan hanya simbol, bukan hanya lambang. Tapi tubuh Kristus benar-benar yang dikodabankan pada kayu salib. Itulah makna nyambungnya Kamis Putih dengan Jumat Agung. Jangan lupa ya. Jumat Agung hari tobat. Maka puasa dan pantang itu wajib. PPP 60 sudah mengatur seperti itu. Jumat Agung hari tobat.